Pesertanya puas Dia ngomong ke 1-2 orang Tapi kalau dia tidak puas Dia ngomong ke 1.000 orang Nah itu bahaya Cuman buat untung sedikit Usaha yang udah dibangun Hancur lebur Jadi jangan karena 10 dolar Beda dikit Kita kurangi makannya Kita kurangi dagingnya Sehingga makannya Salat aja sepanjang Eh udah siap Eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi netizen yang baik hatinya Di Dosen Galau TV Hari ini Spesial banget Gue gak tau ini tempatnya dimana Cuman nyari di google map tadi Tapi tempatnya luar biasa Saya kira di pedalaman Ternyata pas sampe Kayak istana Kayak istana Karena ini Banyak superner-superner dari luar negeri Hari ini Ini temen banget Sahabat banget Satu kantor sebenernya Cuman jarang ketemu Karena kalo liat di facebooknya tiba-tiba udah ada di Mas Judil Aksa Tiba-tiba udah di HG Sophia Tiba-tiba udah dimana Kadang-kadang saya iri juga Ini adalah ibu dokter Fatma Wati Apa kabar bu? Alhamdulillah baik Baik Kan dokter Masya Allah Terima kasih sudah sampai ke tempat kami Alhamdulillah Alhamdulillah Tiba-tiba hari ini mau bicara wisata halal sih Bu Saya panggilnya Teh Fatma aja Jadi biar lebih Saya sih lebih mudahan sih sebenernya Teh Fatma cerita soal Passion ya Passion kan Sebenernya kan jadi dosen kan udah cukup tuh Artinya secara leveling tuh orang liatnya Wah dosen Doktor pula gitu kan Kok kenapa mau terjun ke dunia Wisata halal Tour Travel Umrah Sebenernya kan Awal pertama terjunnya seperti apa sih? Iya Aduh Nih Kalo yang nanya Kang Doktor tuh Luar biasa ya Hehehe 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 Ya terima kasih nih Udah di Apa ya Didatengin Selaturahmi kesini Dan kita mau sharing-sharing ya Soal Halal Tour ya Halal Tour Hehehe Kalo Kita memang di asofatur Konsen di Tour Muslim Atau Halal Tour Lebih Boominya di luar Ya Dimana kita Banyak sekali Datang ke Tanah Suci Al-Aqso Betul Ke Jerusalem Ke Jordania Termasuk juga kita ke Mesir Kemudian Dan Makin kesini Makin Makin Kita tambah Desinasinya kan Jadi bukan hanya Ke Tanah Suci Al-Aqso Bukan hanya ke Jordan Atau Mesir Tapi kita merambah juga ke Maroko Ke Afrika Oke Maroko Pengembangan sekarang itu memang sudah sampai Bahkan kita sudah sampai Rusia Uzbekistan Kemudian ke Moskow Jauh juga Jauh juga Jauh dari Moskow Oh ini dari Moskow ya Oh iya Tinggal Marsha and the Bear-nya aja belum ada Jadi sebenarnya Ketertarikan untuk mengelola wisata halal ini Karena Potensinya banyak ya Banyak orang belum kenal Banyak orang bingung juga Mau kesan itu seperti apa gitu kan Karena pikir kayak gini Teh Kalau seandainya saya keluarkan Yang saya selalu khawatirkan adalah Makanan Iya Gitu kan Kalau saya khawatirkan makanan Saya berapa kali keluar negeri itu Ini saya mau makan dimana Gitu kan Jadi ini all in gitu ya Jadi tidak sekadar Bukan hanya Jalan-jalan Jalan-jalan Itu satu site itu Betul Jadi sudah all in Jadi Makanannya Hotelnya Transportasinya Semuanya sudah kita Renci semua Jadi tidak Tidak pecah-pecah ya Udah 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 include semua Jadi pembayaran itu Sudah Sudah termasuk semua Tidak Beda lagi Apa Visanya beda lagi Oh gitu Tidak Itu sudah semuanya Sempet Kang Garo bilang, kenapa dari seorang dosen kok jadi merambah ke jalan-jalan, aku sempet belum jawab itu. Sebetulnya kan kita, kayaknya kita sama ya sama fakultas ya. Ada yang curcol, ada yang curcol. Ilmunya sama, ilmu komunikasi ya. Salah satu mungkin, apa ya, passionnya orang komunikasi itu ya diantaranya seperti ini, jalan-jalan gitu loh. Ditambah kita orang dakwah. Saya kira itu, karena kenapa dakwah itu harus move ya, tidak hanya, alhamdulillah sih 25 tahun cerama di majelis taklim, udah ngalamin Kang gitu kan. Kemudian jadi presenter TV di dunia dakwah 10 tahun, alhamdulillah gitu kan. Banyak sebenarnya ini, masih kurang aja duitnya. Mungkin bukan duit ya, betul-betul. Kalau yang terpenting itu mungkin kita punya kepuasan tersendiri ketika kita mengamalkan ilmu kita untuk jamaah, ketika kita cerama di majelis taklim, ilmunya untuk di majelis taklim. Tapi ketika kita jalan-jalan begini, beda loh Kang. Betul. Karena kita dakwahnya tuh langsung di destinasinya. Destinasi yang ada di Al-Quran ya. Nah, begitu kita menjelaskan. Karena kita ngajar di kampus kan, ini loh, Israq Mira tuh dari sini. Terus kita ngeliat langsung. Aduh, saya ingin banget itu. Jadi, begitu kita dengar cerama Pak Kiyah ini, atau Ustazah, atau Ustaz, Rasulullah diperjelangkan dari Masjid Al-Haram, begitu kita sampai di Masjid Al-Haram, ke Masjid Al-Aqsa. Begitu sampai di Aqsa, oh ini Masjid Al-Aqsa. Ini Masjidnya, oke. Jadi tidak sekedar mendengar cerita, tapi ada fotonya di Facebook. Buka aja, buka aja Facebooknya, banyak aja fotonya gitu kan. Itu bikin iri banget, sumpah, saya udah keliling Indonesia, udah. Dan memang cita-cita saya keliling untuk menelusuri sejarah keislaman gitu kan. Tapi saya justru kebalik nih, Kang. Saya belum keliling Indonesia, kalah sama Kang Doktor nih, sudah ke Indonesia. Saya sampai waktu mau kembali aja nanya, masyaratnya apa kembali, terus nilai deh kan sama temen. Gak pakai paspor kok gitu. Jadi itu. Tapi awal mulanya gimana, Teh? Apakah langsung bikin? Kan netizen yang baik hatinya, Teh Fatma ini bikin PT. ASOPA mulia wisata nih, gitu kan. Yang untuk mengelola itu, sudah terakreditasi, sudah. Oh pokoknya syaratnya lengkap, tinggal kasih duit, tinggal berangkat. Tapi sebelum itu, yang saya pahami sih sempat pribadi-pribadi juga ya jalannya ya. Atau kayak gimana? Aduh, jadi terharu Kang. Biar ini, biar inspirasi buat banyak orang gitu kan. Jadi terharu kalau disuruh cerita awal mulai ya, ketika kita cerita awal mulai itu kan pasti ada suka duka tuh udah wajib kudu ada. Katanya kalau nggak susah dulu tuh nggak merasakan nikmatnya sebuah perjuangan. Jadi ketika awal kita mau mendirikan PT. ASOPA mulia wisata itu, pastinya saya apa ya, cerita dulu sama keluarga ya, terutama sama suami. Bener nggak sih jalan saya ini gitu kan? Nah, awalnya sih berangkat lagi-lagi dari dakwah. Oke. Karena melihat, pertama kali saya ke Aqso, itu saya pakai travel non-muslim kan? Oh gitu? Iya. Serius? Jadi, 2013. 2013. Jadi, Teh Fatma itu nyari jamaah untuk pergi ke Aqso, tapi pakai travel orang lain, non-muslim. Betul. Ya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa. Iya, 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 iya. Mohon maaf banget, karena tidak ada travel muslim yang kesana. Oke. Pada tahun 2013 nih, cerita 2013, ya sekitar 7 tahun yang lalu lah ya. Saya belum ketemu, sehingga kita itu berangkat 37 pack orang, semuanya muslim dan bahkan kita bersama Bapak Kiai gitu ya. Dan kita memakai jasa muslim gitu. Jadi, saya awalnya di situ, awalnya juga enggak sempat tetap berpikir, tapi kemudian mikir gitu ya. Begitu saya masukkan ke Facebook, orang pada nanya, kok bisa ke Aqso pakai travel apa? Iya, betul. Betul, itu kan masuk Aqso itu kan bukan sembarangan. 2013 kan? 2013 lagi. Itu masih belum aman. Iya. Masih banyak. Ya, kita tahu 2014 itu perang besar antara dua otoritas ya, sehingga Masya Allah pada bulan Ramadan itu full perang di Gaza. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu tahun 2013 itu belum ada lah travel muslim yang. Nah, dari situlah Aqso Pak, apa ya, kayak dicolek-colek atau kenapa enggak bikin gitu. Bikin sendiri ya. Nah, waktu itu juga awalnya sih kan mikir siapa yang mau ke sana ya. Iya, tapi enggak juga tapi apa-apa. Artinya saya pribadi aja kalau nanya duitnya berlebihan ya, pasti mau ke situ. Insya Allah nanti. Tempat tiga agama kan di situ kan, jadi pasti mau gitu kan. Di sana tempat tiga agama dan kita bisa melihat bagaimana kita umat Islam beribadah ya, di Masya Dil Aqso. Di sampingnya ada tembok keratapan. Betul. Di sana ada umat Yahudi sedang bersolat juga. Iya. Kemudian kita lihat di Golgotha, ingat ada Golgotha, ada tembok keratapan, ada Gunung Zion, ada masih di Laqso. Iya. Itu satu kawasan. Itu kawasan. Dan semua melaksanakan ibadah masing-masing. Betul. Dan ketika kita masuk di pasar, The Older City atau di Kota Tua Yerusalem, ada tiga pasar, ada satu pasar tapi tiga penjual. Ada yang beragama Muslim, kemudian ada Yahudi dan Nasrani. Dan itu pasar tidak besar, tetapi CCTV yang terbanyak di pasar itu karena katanya, saya juga belum ngecek benar apa enggak itu CCTV-nya ya. Tapi setiap melihat ke atas memang CCTV. Misalnya kita lihat di sini kan ada CCTV itu ya. Nah di sana setiap satu meter ada CCTV. Ada CCTV. Nah jadi... Karena ada konflik kali ya di sana ya. Enggak, justru terbalik. Jadi saya bilang kenapa banyak CCTV di sini gitu, di pasar ini gitu ya. Kalau dulu di Mekah, pasar Seng, Pak. Pasar Seng, Pak. Katanya begini, ini contoh kerukunan tiga agama bisa dalam satu pasar kerukun gitu. Oh iya, gitu kan. Oke. Mungkin juga gitu. Luar biasa gitu. Jadi enggak, maaf ya, enggak iri-irian mas. Betul betul. Kang, Kang jual apa? Saya jual apa? Orang Muslim jual apa? Orang Nasrani jual apa? Orang Yahudi jual apa? Itu enggak iri-irian masing-masing pembeli. Ya itu, dari 2013 ngikutin pakai brand lain, akhirnya melahirkan Asofa. Asofa. Jadi Asofa memang dari mulai lahir itu brand-nya ke Akso. Akso. Walaupun hari ini sudah mengembangkan destinasi sampai ke Uzbek, sampai ke Rusia, sampai Maroko, Spanyol, Turki. Tapi kita full lima tahun itu only Akso, tidak kemana-mana. Ke mana-mana. Benar-benar itu pure di Akso. Tapi saya pikir itu captive market yang bagus kan, curuk pasar ke Akso itu kan jarang ya. Orang paling larinya Turki, Spanyol gitu kan. Ke Akso malah jarang. Kameramen saya itu ke rumah mertua juga nggak bisa, nggak sampai-sampai gitu kan. Jadi belum punya kameramen. Belum punya mertua. Belum punya mertua. Belum punya mertua. Jadi itu triple. Jadi itu netizen yang baik hatinya salah satu cara sukses bisnis adalah melihat curuk pasar yang belum dimainin oleh orang. Gitu kan. Dan ini bukan rasis, bukan bicara soal agama gue, agama lo. Tapi kalau seandainya ini wisata religi, kalau seandainya saya bisa bilang dikerjakan oleh orang Islam sendiri, why not gitu kan. Jadi dosen, ngajarin sejarah keislaman, langsung melihat situsnya di situ, dakwahnya dapat. After wisata juga ada pengajiannya kan. Ada pengajian ya teh ya. Kita itu mulai dari tahun 2013 sampai sekarang 2020 sudah 20 angkatan untuk trip Akso. 20 angkatan? Iya. 20 angkatan untuk trip Akso. Belum trip yang Maroko, trip Umroh. Satu trip berapa orang? Satu trip kita minimal itu 15 sampai 20. Kalau 20, untungnya sekian dollar berapa? Itu netizen. Yang penting kita punya ilmunya, rezekinya mah akan ikut gitu ya. Iya benar. Tapi bicara soal keuntungan tadi, pernah nggak rugi? Pernah nggak mengalami jatuh bangun atau jamaah yang cerewet atau seperti apa? Pasti ada banyak cerita lah teh. Oh, dengar pertanyaannya Kang Arul tuh, saya gimana ya? Pengen jawab semua tapi takutnya waktunya nih ya. Tapi masih ada waktu. Gak apa-apa, masih waktu. Khusus spesial hari ini, 10 jam di Youtube. Jadi itu netizen, nanti kalau mau ngobrol nih, ngobrol nih, nanti di kolom deskripsi Youtube saya di video ini, nanti akan saya kasih nih kontak di PT ASO Pamulya Wisata. Ya, telpon aja kalau mau ngobrol, 24 jam. Ngangkat telpon kecuali tidur. Ngangkat telpon kecuali tidur. Dukanya lah dukanya. Kalau senengnya sih udah paham lah. Mobilnya banyak. Di jalan tol. Di jalan tol gitu. Tapi dukanya apa nih? Kan nggak mungkin kan ketika 2013, suami udah ngizinin, kemudian jamaahnya udah ada. Tiba-tiba ASO Pamulya bisa langsung gede seperti itu gitu kan. Ya. Kalau tadi bicara pernah rugi nggak? Saya kira seluruh travel di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Yang namanya dunia travel, bukan hanya travel ya. Semua dunia bisnis itu pasti pernah mengalami rugi. Oke. Jadi kita selalu berprinsip begini Kang. Apalagi saya kan wisata religi atau ada nilai ibadah. Bahwa tidak semua kita itu orientasinya adalah keuntungan. Nah. Gitu ya. Itu penting tuh. Itu penting. Karena kalau begitu nanti stres kan. Nah. Itu penting. Jadi kalau bisnis, lilai ta'ala dulu, niatnya baik gitu kan. Kalau nyarinya duit, nggak dapet, stres. Stres. Jadi gini, saya selalu bilang kepada suami saya, keluarga saya bahwa kita jangan pernah menghitung keuntungan dulu. Tapi yang kita harus lakukan adalah pelayanan terbaik. Betul. Karena ketika kita melayani dengan baik dan niat kita juga baik karena lilai ta'ala, itu insya Allah rezekinya akan berkah akan ngikut gitu loh. Betul, betul. Kalau yang namanya prediksi kita ini rugi nggak ya? Ini rugi nggak ya? Ini malah rugi beneran nggak kalau kayak gitu? Oh gitu? Hmm. Jadi jangan terlalu nafsu kalau saya bilang. Jangan terlalu nafsu ketika membuat trip itu saya harus untung. Tapi yang harus kita lakukan bahwa mudah-mudahan trip ini sukses. Nah. Wisatawan kita puas. Kemudian kita dapat berkahnya. Artinya ada rejeki lebih untuk kita gitu. Betul, betul. Sehingga misalnya contoh gini. Saya kasih, mungkin ya, bukan rahasia dapur sih nggak. Tapi saya kira umum lah ya. Ketika kita nyari tiket murah. Betul, betul. Tiket murah dapet. Tapi begitu di hotel penuh. Nah. Akhirnya kan dapet hotelnya yang mahal. Karena hotelnya penuh. Betul. Kita nyari hotelnya, mau nggak mau di hotel mahal, di tiket murah. Atau sebaliknya, semua tiket udah pada habis. Sehingga tiket naik. Tapi di hotel kita dapat harga murah. Karena hotel kosong gitu. Ya. Jadi, itu yang disebut kita balance ya. Balance. Atau berimbang harga itu. Sehingga dalam menentukan harga, itu harus ada prepare. 20%. Oke. Nah, itu untuk mengantisipasi jika ada kenaikan tiket tidak terduga. Betul, betul. Jika tidak ada kepenuhan hotel sehingga kita harus tambah harga hotel. Atau jika ada, maaf-maaf, na'uzubillah min zalik, ada terjadi hal yang tidak kita inginkan. Misalkan, walaupun jamaah itu sudah diasuransi semua. Karena itu adalah ketentuan setiap repel menginsuransi jamaahnya. Tetapi kita tetap harus jaga-jaga yang namanya hal yang tidak terduga terjadi. Di saat nanti perjalanan tur berjalan. Karena kita nggak pernah tahu gitu loh. Apa yang akan terjadi di lapangan itu nggak pernah kita tahu. Yang kita sudah siapkan bus yang tur bagus. Wifi nya yang paling bagus. Hotel paling bagus. Restoran pilihan. Tapi, tidak ada yang pernah tahu pada kejadian di lapangan. Ada yang tidak sempurna. Dan siapa tahu yang terjadi kan. Bisa jadi surprise yang bagus terjadi. Bisa jadi surprise nya bad surprise gitu. Ya, bad surprise. Karena selfie-selfie ditabrak gitu kan. Baru bayar rumah sakit gitu kan. I don't know. Jadi itu netizen gitu kan. Jadi kalau nanya mau berusaha apapun. Yang paling penting adalah pelayanan number one. Numero uno. Iya. Kan. Karena kalau udah ngitungnya untungnya dulu sebelum pergi. Pasti akan, ah udah lah makanannya dikurangin nih. Jangan. Saya selalu bilang kepada staff. Atau kepada apa namanya karyawan. Wih bentar bentar bentar. Jadi udah punya staff nih. Buset. 7 tahun udah punya staff. Iya kalau kita ngerjain sendiri kan Masya Allah. Berapa jumlahnya Bu? Staffnya Bu? Ya kita staff sih ada 4 ya. Ada 4. Karena kalau travel itu sebenernya gak usah banyak-banyak kan. Semua udah online. Oh ya online. Tapi kan orang-orang setempatan yang di sana sudah ada di style ya. Sudah. Itu Lentur kita sudah siap semua. Yang terpenting kita punya mitra kerja itu yang amanah. Siap. Yang berkomitmen dengan kita. Dan sesuai. Berkomitmen itu kita pesan Hotel Bintang 5 ya benar Bintang 5. Betul. Jangan sampai kita pesan Hotel Bintang 5. Dia bilang iya kita bayar. Sampai sana Bintang 3. Itu namanya yang gak amanah. Nah itu amanah gitu. Jadi itu netizen. Nanti kalau peserta tour atau wisatanya puas. Dia pasti akan ngomong kan ke orang lain. Betul. Nah ini bagus nih. Ini bagus nih. Ikut aja nih. Oke. Jadi prinsipnya itu kalau pesertanya puas. Dia ngomong ke satu dua orang. Tapi kalau dia tidak puas dia ngomong ke seribu orang. Nah itu bahaya. Bahaya. Cuman buat untung sedikit. Nah itu dia. Usaha yang udah dibangun hancur lebur. Hancur lebur. Jadi jangan karena 10 dolar. 10 dolar. Beda dikit. Beda dikit. Kita kurangin makannya. Kita kurangin dagingnya. Sehingga makannya salat aja sepanjang. Ya betul. Karena keuntungan itu kan kadang-kadang tidak bisa diukur uang juga kan. Betul. Doa jamaah juga menjadi hal yang luar biasa gitu. Sangat. Aduh luar biasa. Ini mau saya ini pergi nih. Intinya sih ketika mau membangun sebuah travel. Itu. Ya. Harus niatnya betul-betul ya. Niatnya. Dakwahnya juga jalan gitu kan. Kemudian halalnya juga harus ditekankan. Ibadahnya. Ya betul. Betul. Itu emang sangat luar biasa sih buat saya. Tapi. Pertanyaan yang paling penting adalah. Emang banyak ya yang mau ikut wisata halal. Kan ada dua nih. Yang saya tau nih. Umroh kan. Umroh gitu kan. Yang di luar musim haji. Tapi wisata halal sih. Kayak gimana sih. Karena persoalannya kan yang didatang itu kan. Beberapa tempat itu kan negara Islam. Nah gitu kan. Apalagi. Di 2-3 tahun ini kan sudah ada. World halal. Award segala macam. Yang Indonesia juga dapet tuh. Seperti di Sumatera Barat. Dan beberapa tempat gitu. Emang antusiasme orang Islam. Untuk berwisata halal. Itu banyak ga sih Teh? Kalau Kang Arul nih. Udah masuk ke dunia travel. Itu ya. Peminat untuk wisata halal itu. Luar biasa saat ini. Luar biasa ya. Bahkan orang sekarang tuh menabung. Yang sudah umroh. Bahkan yang sudah haji. Itu nabung bukan lagi buat. Mungkin umroh berkali-kali. Tapi dia sudah menabung. Untuk wisata religi ke tempat yang lain. Oke. Gitu. Nah makanya kita asofah ini. Alhamdulillah. Kita kemarin sudah akreditasi. Dari. Kan. Luar biasa. Komite akreditasi nasional. Luar biasa. Terjamin. Terjamin. Dan. Mungkin. Saya dari awal. Belum jelas juga nih. Tentang. Gak apa-apa jelasin. Asofah itu. Kenapa sih. Kita pakai nama asofah gitu. Kan. Bukan dari lagu ya. Asofah. Kan ada lagu itu kan. Itu nama lagu. Sejian ya. Oh iya. Ini sesampai ya. Asofah duluan. Iya betul tuh. Kenapa 2013 itu asofah yang muncul gitu. Iya. Tapi sebenarnya artinya apa sih asofah. Saya mah gak paham. Sumpah. Jadi gini. Asofah itu. Kita gak macam-macam sih. Nyari nama itu. Intinya waktu itu. Saya nanya. Sama pasangan suami. Bagusnya tuh namanya apa ya. Saya gak mau yang ribet gitu loh. Yang ribet itu dalam pengertian. Orang tuh susah nginget. Susah nyebut. Betul. Maunya tuh yang gampang aja. Yang gampang. Dia gampang inget. Gampang nyebut gitu. Yaudah lah. Gampang-gampang aja kan. Nama saya tuh kan. Gampang ya mas. Nama rumah sakit. Fatmawati. Nama jalan tol. Nama ayam goreng gitu ya. Fatmawati. Terus. Saya punya. Suami namanya kan. Ade Sofyan. Ya sudah tak gabungin gitu kan. Oh gitu. Oh Sofyan itu nama suami sama nama istri. Luar biasa. Suami istri. Kameramin kapan? Kayak gitu dong. Cinta menyatu dalam sebuah perusahaan tour dance travel. Oh. Oh woi. Iya kan. Iya. Jadi filosofinya itu kita. Ya dengan cinta. Oke. Jadi kalau ada apa-apa. Ya kita saling mengingatkan. Jangan sampai. Apa namanya. Ada yang salah dalam pengelolaan. Betul. Terutama. Terkait dengan hukum. Oh ya betul. Walaupun bagaimana. Eh. Sekarang itu kan. Ya maaf. Banyak. Mungkin yang temen-temen ini. Terkait masalah hukum ya. Tapi na'uzubillahi min zalik. Makanya kita. Alhamdulillah kemarin. Sudah terakreditasi. Nah. Itu salah satu bahwa. Perusahaan sehat itu. Sudah diakreditasi. Itu betul. Jadi jangan sembarangan. Harga murah. Belum tentu pelayanan bagus. Kan banyak tuh. Gitu kan. Haji murah. Umrah murah. Ya bayar. Kagak naik dia. Tapi kalau ke aksa itu. Berapa hari teh? Kita selalu program. Andalan kita. Sebelas hari. Nah. Pertanyaan penting. Sebelas hari itu. Suami gak marah. Ditinggal. Karena kadang-kadang. Saya lihat di Facebook itu. Udah baru balik. Kayaknya 3 hari kemudian. Udah pergi lagi. Suami gak pernah ngomel itu. Alhamdulillah. Karena kita sudah berkomitmen dari awal. Ketika membangun Asofa. Jadi. Artinya suami support terus. Suami support. Support. Dan kadang-kadang. Tidak hanya saya yang berangkat sih kan. Kadang juga gantian jadi tour leader nya. Jadi kadang saya yang jadi tour leader. Kadang suami yang jadi tour leader. Karena. Kita dua-duanya alhamdulillah. Sudah sertifikasi tour leader. Oh sudah sertifikasi. Oh alhamdulillah. Suami istri. Bisa jalan-jalan. Dan kita juga alhamdulillah. Sudah sertifikasi asesor juga. Oh sertifikasi asesor. Untuk ganti. Di dunia pariwisata ya. Karena kan. Ini perasaan keluarga idaman banget ya netizen ya. Hahaha. Bisa jalan-jalan keluar gitu kan. Tamunya jalan-jalan malem. Dia berdua honeymoon dia di kamar. Hahaha. Tapi itulah netizen. Artinya yang paling penting adalah. Jangan melihat saat ini. Betul. Kesuksesan. Kebahagiaan. Keuntungan. Itu kan saat ini. Tapi lihat bagaimana perjuangannya. Betul. Lihat bagaimana cara meyakinkan orang. Ya udah ketipu udah. Ketipu udah. Ketipu udah. Ketipu sampe jual mobil udah. Saking itu kita ketipu. Mobil yang mana? Mobil R3. R3 itu. Lego itu. Pantes tadi saya lihat. Mana mobil R3 nya. Adanya Alfa, Telfire. Wak wak wak. Itu cita cita. Pantesnya mobilnya cuma satu aja ngitung kan. Padahal ada. Dulu R3 akan ke kantor. Iya. Jadi yang namanya dunia bisnis itu kalau nggak pernah ketipu itu mustahil rasanya. Jadi kita awal-awal itu tertipu di dunia tiketing. Ya. Jadi hati-hati kalau masih awal-awal membangun travel itu harus betul-betul menguasai tiketing, menguasai perhotelan, menguasai apa namanya destinasi. Karena terkadang yang lipo itu bukan orang jauh mas. Ternyata orang deket juga, temen-temen juga. Ya maaf ya. Biasanya sih kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Yang kita percaya malah kita dihianati gitu ya. Makanya saya sebel nih sama orang-orang yang kayak gitu. Sakitnya tuh gimana mas? Wah sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Tapi itulah tantangan ya. Tantangan artinya. Kalau nggak begitu tuh nggak pintar. Kalau nggak begitu, nggak pintar betul. Kita nggak belajar dan kita nggak masuk ke dalam captive market wisata halal ini seperti apa gitu kan. Karena kenapa orang luar yang harus ngelola ini. Kalau sananya kita bisa gitu kan. Sambil beribadah, sambil dakwah. Ini sangat luar biasa. Jadi netizen yang baik hatinya. Jadi silahkan saja kalau sananya mau tahu soal wisata halal, buka aja. www.asopatours. Ya pakai S ya. Asopatours. Terakhir, cerita soal pribadi ini. Ini pilihannya mau jadi dosen terus atau mau ngelola ini nih? Travel. Travel nih. Itu pertanyaan yang sangat apa? Manzilah bainal manzilatain ya. Di antara dua tempat itu. Iya. Jadi gini. Sebetulnya kita tidak perlu memilih. Oke. Kita bisa jalani dua-duanya. Karena dunia travel itu kita punya tour leader. Kita punya tour guide. Oke. Dan kita punya mitra yang sudah profesional. Jadi kita sebenarnya tinggal mengelola dari belakang saja. Oke. Tinggal mengelola. Karena semua sudah kita siapkan. Alhamdulillah kita sudah punya tour leader yang bisa kita andalkan. Dan tour guide kita di sana sudah berlisensi semua. Profesional. Jadi insya Allah tamu-tamu kita tidak perlu khawatir. Ya. Jadi tidak pasti kita yang harus turun terus. Mungkin di awal-awal oke. Tapi untuk sudah lima tahun ke atas itu sudah bisa kita delegasikan kepada tour leader kita. Jadi itu netizen yang baik hatinya. Ya. Kalau sana bisa di handle sendiri. Dikerjakan sendiri. Kenapa tidak. Tidak. Tuh. Dan rahasianya adalah ini tidak hanya jadi dosen dan mengelola tour travel. Jualan durian juga. Jualan madu juga. Jadi semuanya dilakukan yang penting. Online shop. Online shop. Dan halal gitu. Ya betul. Karena kita juga punya satu perusahaan selain PT Asofa Mulia Wisata ini pengembangan usaha ya mas. Jadi salah satu dianggap travel itu berhasil oleh sertifikasinya. Ketika dia punya pengembangan usaha selain travel. Nah salah satu pengembangan usaha kita kita ada yang namanya PT Barca Al Maqdis Indonesia. Barca Al Maqdis. Yang bergerak di bidang perdagangan. Baik itu perdagangan secara real maupun perdagangan secara online. Dan kita Alhamdulillah sudah punya NI kan Umur Indo Kepabayaan. Dan kita sudah punya legal untuk mengimpor barang dari luar. Oh ya betul. Betul. Jadi barang-barang souvenir seperti ini. Kita sudah bisa. Ini import. Ini kita masukkan melalui impor resmi. Dari Palestina ke Indonesia. Termasuk Winya Zetu dan lain sebagainya. Jadi itu pengembangan dari PT Asofa Mulia Wisata. Punya anak perusahaan namanya PT Barca Al Maqdis Indonesia. Sudah 3 tahun. Alhamdulillah. Kalau impor gadis buat kameramen. Oh susah banget kameramen. Oh iya kameramen. Kameranya udah angkat tangan nyerah dan ada. Tapi itu netizen yang baik hatinya. Obrolannya yang sangat luar biasa hari ini. Ini pelajaran banget gitu ya. Artinya kalau saat kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Punya ilmunya. Punya usaha. Itung-itungannya bagus. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Apapun itu yang penting halal. Jangan pernah malu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Duren aja saya beli dari sini kemarin. Jadi yang kecil-kecil itu lakonin saja. Selagi halal. Karena ya rejeki kan dari mana saja. Dan karyawan kita senang banget. Ngerjain yang begitu mas. Oh gitu. Kan. Jadi alhamdulillah kita juga banyak memberdayakan juga para distributor kecil. Agent-agent gitu. Karena mereka mungkin tidak punya pasar ya. Sementara kita punya pasar, punya jamaah banyak. Begitu kita share di broadcast. Wah langsung mereka tuh respon bagus. Nah itu. Ya ketika selesai tournya. Ketika selesai wisatanya. Yang paling penting adalah untuk mentreatment jamaahnya. After itu. Nah itu. Betul. Silaturahmi harus tetap jalan. Repeat order tetap jalan. Iya. Repeat order bro. Durennya laku mulu. Baru ngeliat tadi ini siangnya udah habis kan ngarul. Aduh saya kapan mesennya. Jadi itu netizen yang baik hatinya. Ini perbincangan dengan dokter Fatma. Teh Fatma saya nyebutnya gitu kan. Bagaimana awalnya membangun sebuah tour travel. Khusus nih ke Akso gitu kan. Tapi ke tempat yang lain juga banyak. Umrah juga oke gitu kan. Tapi saya pikir yang paling penting adalah. Kejelian melihat peluang pasar. Terakhir Teh Fatma mau kasih kesan-pesan ke temen-temen. Ya. Karena ini temanya kita bagaimana membangun sebuah agent travel. yang bergerak di bidang wisata halal. Jadi pesan saya yang pertama adalah. Ketika kita sudah berniat untuk membuat satu travel. Atau bisnis travel. Maka harus punya visi misi dulu. Mau arahnya kemana nih. Kemudian ceruknya tadi bahasakan Arul. Ceruknya atau pasarnya. Bangsa pasarnya siapa gitu. Betul. Saya punya apa namanya suggest. Tidak usah takut. Kita di Indonesia ini mayoritas muslim ya. Betul. Jadi untuk pasar tour muslim atau halal tour itu sangat besar peluang peminatnya. Yang terpenting adalah travel itu membangun apa namanya. Sistem yang bagus. Pelayanan yang bagus. Dan yang terpenting lagi sudah tersertifikasi. Itu karena sehatnya atau bagusnya sebuah travel itu memang dilihat dari sertifikasi BPW-nya ya. Ya. Atau biru perjalanan wisatanya. Nah terus yang kedua teman-teman. Lagi-lagi ketika kita mau melangkah membuat sebuah bisnis agent perjalanan itu perlu knowledge-nya. Oke. Karena kalau kita tidak punya knowledge maaf kita akan gampang ditipu dibodohi dan apa namanya tidak akan pernah dipercaya oleh konsumen atau tamu kita. Jadi pelajari baik sisi manajemennya, destinasinya, dan juga sisi yang paling penting legal hukumnya. Oke. Tiga itu. Thank you Teh. Jangan seperti jamur di muci mu Jan. Semua buka. Turtel Proof. Ikut buka tanpa ilmunya itu. Oke. Dan yang baik hatinya. Ini cerita yang sangat luar biasa di syuting sore hari ini. Setiap kita punya cerita. Ada cerita baik, cerita buruk, punya pengalaman bahagia, punya pengalaman ditipu, menyedihkan. Tapi apapun pengalaman itu selalu ada hikmat. Tapi yang paling penting tetap terus berbuat baik. Dadah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.